Sepasang pedang iblis, jilid 01. Kuil tua itu berdiri di tepi sungai Fenho, di lembah antara pegunungan Taihaung San dan Luliang San, di sebelah selatan kota Taigoan. Sunyi sekali keadaan di sekitar tempat itu, sunyi dan gelap sehingga kuil yang amat kuno dan sudah bobrok itu cocok sekali dengan keadaan alam yang sunyi dan liar di sekelilingnya. Biasanya, kuil ini kosong dan bagi yang percaya, tempat seperti itu paling cocok menjadi tempat tinggal setan iblis dan siluman. Akan tetapi, pada sore hari itu keadaan di sekeliling kuil tampak amat menyeramkan karena ada bayangan-bayangan yang berkelebatan. Begitu cepat gerakan bayangan-bayangan itu sehingga agaknya iblis-iblis sendiri yang sedang sibuk mengadakan persiapan sesuatu. Akan tetapi kalau diperhatikan, bayangan-bayangan itu sama sekali bukanlah setan melainkan manusia-manusia, sungguh pun manusia-manusia yang menyeramkan karena mereka yang berjumlah lima orang itu bertubuh tinggi besar, bersikap kasar dan berwajah liar. Gerakan mereka tidak seperti orang biasa, karena selain cepat juga membayangkan kekuatan yang jauh lebih daripada manusia-manusia biasa. Golok besar yang terselip di punggung dan golok lima orang tinggi besar itu menandakan bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah biasa memergunakan kekerasan mengandalkan ilmu silat dan senjata mereka. Memang sesungguhnya lah bahwa lima orang tinggi besar ini bukan orang-orang sembarangan. Mereka adalah lima orang bajak laut yang sudah terkenal bertahun-tahun lamanya menjadi setan sungai Fen Ho. Kepandaian mereka amat tinggi karena mereka ini yang berjuluk Fen Honggo Kwei, lima iblis sungai Fen Ho, adalah anak buah yang sudah menerima gemblengan dari mendiang Kang Tau Kwei Gakliat, datuk iblis yang terkenal dengan nama Poyokan Setan Bota itu. Sejak tadi lima orang ini berkelebatan di sekitar kuil tua, seperti hendak menyelidiki keadaan kuil yang sunyi dan kelihatan kosong itu. Tuaku, tidak kelirukah kita? Apakah benar kuil ini yang dimaksudkan dalam pesan Gaklo Chiampo tiba-tiba seorang di antara mereka, yang mempunyai tahil alat besar di dagunya, bertanya kepada orang tertua di antara mereka yang matanya besar sebelah? Tidak salah lagi, jawab orang tertua Fen Honggo Kwei yang usianya kurang lebih lima puluh tahun itu sambil memandang ke arah kuil tua. Satu-satunya kuil tua di tepi sungai Fen Ho di daerah ini hanya satu inilah. Akan tetapi sungguh heran, mengapa kelihatan sunyi dan kosong? Lebih baik kita serbu saja ke dalam kata si tahil alat sambil mencabut goloknya. Tuakonya mengangguk dan mereka semua sudah mencabut golok, bersiap untuk menyerbu. Pimpinan rombongan itu menggerakkan tangan kepada adik-adiknya dan berkata, Kau masuk dari pintu belakang, dan kau dari jendela kiri, kau dari jendela kanan, seorang menjaga di luar dan aku yang akan menerjang dari pintu depan mereka berpencar, gerakan mereka gesit dan ringan sekali. Kuil itu telah dikurung. Pemimpin itu memberi isarat dengan tangan dan mereka menyerbu memasuki kuil dari empat jurusan. Tiba-tiba tampak sinar-sinar hitam menyambar dari depan dan belakang kuil. Sinar-sinar hitam ini adalah senjata-senjata rahasia berbentuk bintang terbuat dari baja. Lima orang tinggi besar kaget sekali, cepat menggerakkan golok mereka menangkis. Kering-kering terang. Terdengar suara nyaring dan golok mereka itu patah semua, disusul suara jerit lima orang itu yang tak dapat lagi menghindarkan diri dari sambaran senjata-senjata rahasia bintang yang luar biasa kuatnya itu. Mereka roboh dengan dahi pecah karena masing-masing terkena senjata rahasia yang menancap di antara alis mereka. Tubuh mereka berkelojotan, mulut mereka mengeluarkan suara mengorok dan akhirnya tubuh mereka berhenti bergerak, tak bernyawa lagi. Hanya darah mereka yang bergerak mengucur keluar dari dahi. Dari belakang dan depan kuil berlompatan keluar dua orang kakek sambil tertawa-tawa. Dilihat keadaan mereka yang bertubuh kurus seperti kurang makan, pantasnya mereka adalah orang-orang yang lemah. Namun, dengan senjata rahasia sekali lepas dapat merobohkan dan menewaskan lima orang bajak. Fen Honggo KWI menjadi bukti bahwa dua orang ini tentu orang-orang yang memiliki ilmu kepandayan yang hebat. Begitu mudahnya mereka membunuh anak buah dan juga murid-murid mendiang datuk sesat keng Tau KWI, benar-benar sukar dipercaya. Hehehe, sete, orang-orang kasar macam ini berani bersaing dengan kita. Sungguh menjemukan kata kakek yang mukanya begitu kurus sehingga seperti tengkorak dibungkus kulit tipis saja. Ia bertolak pinggang memandang mayat-mayat para bajak setelah melompat dengan gerakan seperti terbang cepatnya. Kakek kedua yang tadi bersembunyi di belakang kulit juga melompat cepat dan ia membelalakan kedua matanya yang begitu sipit sehingga ia kelihatan selalu tidur memejamkan mata. Tentu masih ada lagi saingan lain, Suheng. Bukankah Pangcu berpesan agar kita hati-hati? Pesanan itu menandakan bahwa di sini tentu terdapat banyak lawan pandai, katanya, juga bertolak pinggang. Tampak pada lengan kanan kedua orang kakek ini lukisan kecil berbentuk naga yang agaknya dicacah pada kulit lengan mereka. Hehehe, sete, siapa sih orangnya yang berani menentang Tianlong Pang? Selama negeri dalam perang, kita tidak bergerak akan tetapi memupuk kekuatan sehingga kalau partai-partai lain hancur dan rusak oleh perang, partai kita malah makin kuat. Kini tibalah saatnya Tianlong Pang memperlihatkan tarinya. Pangcu menginginkan bocah itu, siapa yang akan berani menentang? Si metusipit mengangguk-angguk. Engkau benar, Suheng. Keinginan Pangcu kita merupakan keputusan yang tak boleh ditentang siapapun juga. Yang menentangnya berarti mati, seperti lima orang kasar ini. Tianlong Pang adalah partai terbesar dan terkuat di dunia untuk masa kini. Awas, sute tiba-tiba si muka tengkorak berseru, dan keduanya cepat mengelap dengan jalan melempar tubuh ke belakang dan bergulingan karena secara tiba-tiba sekali ada enam buah itu. Tuh, golok terbang, yang kecil akan tetapi yang menyambar amat cepat dan kuatnya, masing-masing tiga batang menyambar ke arah leher, ulu hati, dan pusar mereka. Jalan satu-satunya hanya mengelap seperti yang mereka lakukan tadi karena sungguh amat berbahaya sekali untuk menyambut Huizu Huizu yang meluncur secepat itu. Dua orang anggau Tatianlong Pang itu amat liai, sambil bergulingan mereka menggerakkan tangan dan meluncurlah sinar-sinar hitam dari senjata rahasia bintang mereka ke arah datangnya Huizu tadi. Senjata rahasia mereka itu tadi sudah terbukti keampuhannya ketika merobohkan lima orang Fen Honggo KWI. Akan tetapi betapa terkejut hati mereka ketika melihat betapa enam buah Huizu yang luput menyerang mereka tadi kini terbang kembali amat cepatnya dan dari samping enam golok kecil itu menyambari bintang-bintang mereka. Terdengar suara keras di susul bunga api berhamburan dan enam batang golok kecil bersama bintang-bintang baja itu runtuh semua ke atas tanah. Biarpun dua orang anggau Tatianlong Pang yang terkejut menyaksikan ini, namun hati mereka lega bahwa bintang-bintang baja mereka ternyata tidak kalah kuat sehingga Huizu Huizu itu pun runtuh, tanda bahwa tenaga mereka tidak kalah oleh tenaga lawan yang belum tampak. Mereka segera meloncat bangun dan simet kesipit memaki. Keparat curang, siapa engkau? Dari balik rumpun muncullah seorang laki-laki dan seorang wanita sambil tersenyum mengejek. Laki-laki itu usianya ada empat puluh tahun, berjenggot dan kumisnya kecil panjang, bajunya berlengan lebar. Yang wanita juga berusia empat puluh tahun lebih, rambutnya diikat dengan sapu tangan sutra putih, juga lengan bajunya lebar. Yang amat mengerikan pada dua orang ini adalah warna kulit mereka. Yang wanita kulitnya, dari mukanya sampai kulit lengannya berwarna jambon kemerahan, sedangkan yang laki-laki kulitnya berwarna ungu kebiruan. Sungguh sukar mencari orang berkulit dengan warna seperti itu, seolah-olah kulit tubuh mereka itu decap. Yang luar biasa sekali, bukan hanya kulit, bahkan mati mereka pun berwarna seperti kulit mereka. Hahaha, tidak salah, tidak salah. Kabarnya orang-orang Tian Leong Pang sombong sekali, dan ternyata ucapan mereka besar-besar. Hahaha laki-laki berkulit ungu itu tertawa keras. Gentong kosong berbunyi nyaring, orang yang bodoh bermulut besar. Apa anehnya wanita berkulit jambon itu menyambung, bersungut-sungut dan memandang kepada dua orang murid Tian Leong Pang dengan pandang macam rendahkan. Dua orang murid Tian Leong Pang itu memandang kepada mereka dengan metel, terbuka lebar. Yang menarik perhatian mereka adalah warna-warna kulit laki-laki dan wanita itu. Kemudian si muka tengkorak berkata, suaranya masih membayangkan rasa kaget dan heran. Jiwi, jiwi, dari pulau neraka? Kini kedua orang laki-laki perempuan itu yang terbelalak dan heran, lalu mereka saling pandang. Kemudian laki-laki bermuka ungu itu menghadapi kedua orang Tian Leong Pang dan menjurah, Ahaha, kiranya Tian Leong Pang memiliki metu yang tajam sekali. Pantas terkenal sebagai partai besar. Kami tidak pernah turun ke dunia ramai, kini sekali muncul jiwi telah dapat mengenal kami. Sungguh mengagumkan sekali. Dia lalu mengeluarkan suara yang aneh, nyaring sekali dan terdengar seperti suara burung. Dari dalam hutan di belakangnya terdengar suara siulan yang sama dan tak lama kemudian tampaklah belasan orang berlarian datang ke tempat itu seperti terbang cepatnya. Setelah dekat, dua orang Tian Leong Pang memandang dengan metu, terbelalak karena kulit belasan orang ini pun aneh sekali, delapan orang berkulit hitam dan delapan orang pula berkulit merah tua. Si muka tengkorak lalu bersuit nyaring dan dari sebelah belakangnya muncul pula serombongan anak buah Tian Leong Pang yang berjumlah 20 orang. Kedua rombongan kini berhadapan dengan sikap siap-siaga menanti perintah bertanding. Akan tetapi, kakek muka ungu itu tertawa dan berkata lagi, Hahaha, kiranya Tian Leong Pang juga sudah siap. Tidak usah khawatir, kami mendapat perintah agar tidak memancing pertempuran dengan pihak lain, apalagi dengan pihak Tian Leong Pang. Kami datang hanya untuk menjemput anak yang berada di dalam kuil. Nanti dulu, sobat si muka tengkorak berkata, Kami pun menerima tugas dari Pang Chu, ketua, kami untuk mengambil anak yang berada di dalam kuil. Dan Tian Leong Pang tidak ingin bermusuhan, apalagi dengan pihak Jui, karena sudah menjadi cita-cita Tian Leong Pang untuk bersahabat dan menyatukan semua partai perselatan. Hem, bagus sekali omongan itu, akan tetapi apakah cocok dengan buktinya? Kami melihat sendiri keganasan Sin Seng Chi, peluru bintang sakti, membunuh lima orang ini, si muka ungu mencelak. Murid Tian Leong Pang mengangkat pundak dan mengering ke arah mayat lima orang Fen Honggo KWI dengan sikap ta'ajuh. Mereka hanyalah bajak-bajak sungai yang hina, tidak masuk hitungan. Apalagi mereka itu merupakan golongan yang patut dibasmi. Harap Jui dapat mengerti dan membedakan. Sudahlah si wanita bermuka jambon mencelak. Kami tidak peduli akan semua urusan kalian. Kami datang hendak mengambil anak itu. Marilah Su Heng, kita lekas melaksanakan tugas ya sudah bergerak maju hendak memasuki kuil. Eh ha ha, eh ha ha, nanti dulu, Tuan Yeo kini si mati sipit maju menghalang. Terang bahwa Tian Leong Pang tidak ingin bermusuh, akan tetapi agaknya dalam urusan ini di antara kita ada pertentangan. Kami pun bertugas untuk mengambil bocah itu. Bagus. Jikalau demikian, kiranya hanya kekerasan yang akan dapat membereskan pertentangan ini wanita bermuka jambon itu membentak lantang. Su Hengnya juga memandang marah dan enam belas orang anak buah mereka semua sudah mencabut pedang. Serat-serat-serat. Sing-sing-sing dua puluh orang anak buah Tian Leong Pang juga sudah mencabut pedang dan golok. Dua orang murid Tian Leong Pang itu kelihatan bingung, lalu mengangkat tangan memberi isarat kepada pasukan mereka untuk mundur, kemudian si muka tengkorak menjura dan berkata kepada dua orang aneh yang mereka anggap tokoh-tokoh dari pulau neraka itu. Harap jiwi menghindarkan pertempuran yang tidak perlu. Memang kita semua sebagai utusan-utusan harus melaksanakan tugas kita, dan kita masing-masing dua orang merupakan penanggung jawab yang tidak perlu menarik anak buah dalam pertempuran. Heng, maksudmu bagaimana tanya wanita bermuka jambon menantang? Kita mewakili partai-partai besar dan sekarang perselisehan ini dapat dibereskan secara orang-orang gagah. Maksudmu sebagai orang-orang gagah mengadu ilmu tentang si wanita? Begitulah. Kita dua lawan dua, siapa kalah harus mengalah dan memberikan anak dalam kudil kepada yang menang. Setuju, akur. Majulah si wanita menantang. Dua orang Tian Liong Pang itu saling pandang, kemudian mengangguk. Si muka tengkorak memandang ke sekeliling. Kedua pasukan sudah mundur jauh dan setengah bersembunyi di dalam cuaca yang sudah mulai gelap. Tempat ini kurang lega untuk bertanding, biarku sinkirkan pohon-pohon ini katanya dan ia menghampiri sebatang pohon yang besarnya sepelukan orang. Dengan gerakan seenaknya ia mendorong dan pohon itu tumbang, mengeluarkan suara hiruk-pikuk. Benar, harus disinkirkan pohon-pohon ini kata si Matusipit. Dia pun menghampiri sebatang pohon, melakukan dorongan seperti suhengnya. Sebentar saja enam batang pohon sudah mereka tumbangkan. Para anggauta Tian Liong Pang bersorak memberi semangat sedangkan para anak buah yang mukanya berwarna hitam dan merah itu memandang tar belalak, kagum akan kekuatan hebat dua orang Tian Liong Pang itu. Akan tetapi laki-laki bermuka ungu dan wanita bermuka jambon itu tertawa mengejek. Batu-batu ini pun menghalang gerakan pertandingan kata si wanita muka jambon dan kakinya perlahan menendang, akan tetapi batu yang sebesar anak kerbau itu terbang seperti sepotong batu kerikil dilempar saja. Suhengnya juga melakukan ini dan sebentar saja ada delapan buah batu berterbangan. Anak buah mereka kini bersorak-sorak dan gilihan anak buah Tian Liong Pang yang bengong dan ngeri hatinya. Betapa kuat kedua orang aneh itu. Bagus. Tempat telah menjadi luas, sebelum cuaca gelap mari kita mulai kata si Matusipit. Seperti di komando saja, empat orang itu telah saling serang dengan hebat. Keempat orang ini tidak memegang senjata dan hal ini juga menunjukkan bahwa tingkat kepandayan mereka sudah hamat tinggi. Pukulan dan tendangan kaki mereka jauh lebih berbahaya daripada sambaran pedang atau golok, dan angin meneru ketika mereka saling pukul sehingga rumput dan daun pohon bergoyang seperti diamuk badai. Wanita muka jambon bertanding melawan si muka sipit. Ternyata tenaga si Matusipit lebih besar sehingga wanita itu tidak berani langsung menangkis atau mengadu lengan, akan tetapi wanita itu memiliki gerakan ilmu silat yang aneh, juga gerakannya jauh lebih cepat sehingga pertandingan itu amat seru. Di lain pihak, pertandingan antara si muka tengkorak dan si muka ungu lebih hebat lagi karena tenaga mereka seimbang. Berkali-kali mereka keduanya terdorong mundur, akan tetapi secepat kilat sudah maju lagi dan melanjutkan pertandingan mereka. Pada waktu itu, memang Tian Leong Pang merupakan sebuah partai yang baru muncul sejak bangsa Mancu menyerang ke selatan. Selama perang berlangsung, Tian Leong Pang tidak mau melibatkan diri, bahkan Dambia memutpuk tenaga mereka dan memperdalam ilmu silat. Puluhan tahun yang lalu Tian Leong Pang berpusat di Yan An, di kaki Luliang San sebelah barat. Tian Leong Pang menjadi sebuah partai golongan hitam, diselewengkan oleh ketuanya di waktu itu yang berjuluk Sin Seng Losu, kakek bintang sakti, dengan murid-muridnya yang jahat sebanyak 12 orang berjuluk Cap Ji Leong, 12 ekor naga. Akan tetapi, semenjak Tian Leong Pang dikuasai oleh cucu kakek itu sendiri, seorang laki-laki gagah perkasa bernama Siang Kuan Li, maka Cap Ji Leong kembali ke jalan lurus. Kemudian bertahun-tahun Tian Leong Pang diketuai oleh orang-orang yang gagah perkasa dan tinggi ilmu silatnya. Ilmu silat mereka itu adalah ilmu keturunan dari dua orang kakek sakti yang setengah gila, yaitu Pak Kek Sian Ong dan Lem Kek Sian Ong. Makin lama ketua-ketua mereka yang merupakan murid-murid Siang Kuan Li, memperdalam ilmu kesaktian dari kedua orang kakek sakti itu sehingga kini para pimpinan Tian Leong Pang merupakan orang-orang yang berilmu tinggi sekali. Dua orang ini saja hanya merupakan tokoh tingkat lima, namun ilmu kepandayan mereka sudah hebat sekali. Ada pun dua orang tokoh Pulau Neraka itu lebih hebat lagi. Tingkat mereka masih amat rendah di kalangan penghuni Pulau Neraka yang merupakan keluarga besar orang-orang aneh. Warna-warna pada muka mereka menandakan bahwa tingkat mereka masih rendah, namun toh mereka sudah dapat mengimbangi ilmu dari kedua orang tokoh Tian Leong Pang tingkat lima. Anak buah Pulau Neraka semua kulitnya berwarna hitam atau merah. Warna hitam merupakan tingkat paling rendah, lalu disusul merah sebagai tingkat lebih tinggi, kemudian biru, ungu, hijau dan jambon. Makin terang warna itu, makin tinggilah tingkat kepandayannya. Namun pada masa itu, Pulau Neraka merupakan kabar angin atau setengah dongeng saja karena sudah ratusan tahun tidak pernah muncul. Nama Pulau Neraka disejajarkan dalam rahasia dan keanehannya dengan Pulau Es, bahkan lebih tua lagi. Dua orang tokoh Tian Leong Pang itu pun hanya mendengar dongeng dari ketua mereka, tentang warna-warna aneh kulit para penghuni Pulau Neraka, maka tadi mereka dapat menduga tepat. Pertandingan masih terus berlangsung dengan hebatnya. Pada saat-saat yang amat berbahaya bagi nyawa mereka itu, tak seorang pun di antara mereka ingat akan anak yang mereka jadikan rebutan dan yang menjadi bahan pertandingan-pertandingan itu, bahkan yang menyebabkan kematian lima orang Fen Honggo KWI. Siapakah anak itu? Bocah itu adalah seorang anak laki-laki yang berwajah tampan, bermuka bulat dengan kulit putih bersih, sepasang matanya lebar bening penuh keberanian, berusia kurang lebih lima tahun. Sudah lebih dari tiga bulan anak itu hidup seorang diri di dalam kudil tua. Benar amat mentakjubkan keberanian anak ini. Tadinya dia tinggal bersama ibunya di kudil ini, akan tetapi semenjak ibunya pergi meninggalkannya beberapa bulan yang lalu, dia hidup seorang diri di tempat sunyi ini. Namun dia tidak pernah menangis, tidak pernah mengeluh, mencari makan seadanya, bahkan kadang-kadang kalau dia tidak bisa mendapatkan buah-buahan atau tidak dapat menangkap binatang, ia hanya makan daun-daun muda ditambah air gunung. Akan tetapi kalau ada binatang kelinci lewat, tentu binatang itu dapat ia bunuh dengan sambitan batu karena anak ini pandai menyambit, dan tenaganya mengagumkan. Tidaklah aneh kalau diketahui bahwa semenjak kecil ia digembleng oleh ibunya yang sakti. Ibunya merupakan seorang murid Siaulimpai yang berhasil mencuri ilmu-ilmu aneh dari Siaulimpai, lalu mempelajari ilmu-ilmu aneh ini secara mengawur sehingga mempengaruhi jiwanya, membuatnya setengah gila. Kegilaannya ini bukan semata karena dia keliru mempelajari ilmu-ilmu rahasia dari Siaulimpai, melainkan terutama sekali karena tekanan jiwanya ketika dia dahulu dicemarkan oleh mendiang datuk sesat Keng Tau Kwe I Gakliat Si Setan Botak. Nama wanita ini adalah Bok Him, dahulu merupakan seorang di antara Kang Lam Semeng, tiga pendekar Kang Lam, tokoh-tokoh Siaulimpai dan dia berjuluk di Kiam, Pedang Cantik. Di dalam cerita pendekar super sakti telah dituturkan bahwa Bok Him yang meninggalkan putranya di kulil tua itu pergi mencari Gakliat dan berhasil membalas dendam dengan membunuh setan botak, akan tetapi dia sendiri pun tewas oleh musuh besar yang memperkosanya itu. Demikianlah, anak kecil berusia lima tahun itu kini berada di dalam kulil, dan semenjak tadi dia mengintai dari dalam kulil menyaksikan semua peristiwa yang terjadi di luar kulil. Dia melihat kamatian Fen Honggo Kwe I yang mengerikan, kemudian menyaksikan pertandingan antara dua orang tokoh Tian Leong Pang melawan dua orang tokoh Pulau Neraka. Anak ini amat cerdik, dari percakapan itu taulah dia bahwa semua orang di luar itu memperebutkan dia. Akan tetapi dia tidak tahu mengapa dan juga di dalam hatinya dia tidak berpihak kepada siapa-siapa, hanya ingin melihat siapa di antara mereka yang paling melihai. Ibunya juga seorang berilmu tinggi, maka karena sejak kecil dikenalkan dengan ilmu silat, kini sepasang matanya yang bening dan tajam itu menonton pertandingan dengan hati amat tertarik. Cuaca menjadi semakin gelap dengan datangnya malam, akan tetapi pertandingan antara dua orang jagoan itu masih berlangsung seru. Masing-masing telah terkena pukulan dua-tiga kali dari lawan akan tetapi mereka belum ada yang roboh dan masih bertanding terus, biarpun nafas mereka mulai terengah dan uap putih mengepul dari kepala mereka. Om Itohut, mengapa kalian bertanding mati-matian di sini? Apalah yang telah terjadi tiba-tiba terdengar teguran dibarengi munculnya seorang hwasyo yang tinggi kurus. Hwasyo ini kurus sekali dan wajahnya selalu muram tampaknya, namun suaranya penuh wibawa. Akan tetapi empat orang yang tengah bertanding tidak mempedulikannya dan hwasyo ini menarik nafas panjang. Ah ah ah, jalan damai banyak sekali, mengapa menempuh jalan kekerasan yang hanya akan membahayakan keselamatan? Kepandaian sui yang tinggi ini pasti dipelajari susah payah sampai puluhan tahun, apakah hanya akan digunakan untuk mengadu nyawa? Setelah berkata demikian, hwasyo ini kemudian melangkah maju, kedua tangannya dikembangkan ke kanan-kiri dan, empat orang yang sedang bertanding itu tiba-tiba terhuyung mundur oleh dorongan tenaga dasyat, namun sukar ditahan. Otomatis pertandingan terhenti dan empat orang itu dengan nafas sengal-sengal memandang kepada hwasyo yang amat tua dan kurus itu. Maaf, maaf, pinceng terpaksa menghentikan pertandingan ini. Ada urusan dapat didamaikan. Mengapa kalian begini mati-matian hendak saling bunuh? Lo suhu siapakah si Muka Tengkorak bertanya, sikapnya menghormat karena dia maklum bahwa hwasyo itu adalah seorang berilmu yang amat lihai. Pinceng adalah Siao Lam Hwasyo dari Siao Lim Pai. Mengapa si Chu berdua bertanding dengan mereka diambian Siao Lam Hwasyo terkejut menyaksikan warna kulit dua orang tokoh pulau neraka yang biarpun cuaca mulai gelap masih tampak warna mereka yang menyolok. Mengingatkan ada akan dongeng tentang penghuni pulau neraka. Si Muka Tengkorak menjurap penuh hormat lalu berkata, Kiranya lo suhu adalah seorang tokoh sakti dari Siao Lim Pai? Kami berdua adalah utusan-utusan Tian Lion Pang dan kedua orang sahabat ini pun utusan-utusan dari pulau neraka. Mendengar ini, hwasyo tua itu tercengang dan ia kembali memandang kedua orang itu dengan penuh perhatian. Hatinya bertanya-tanya. Kalau begitu, benarkah dongeng yang didengarnya tentang pulau neraka? Kalau mereka itu sudah turun ke dunia ramai, bersama dengan turunnya tokoh-tokoh Tian Lion Pang yang kabarnya tidak lagi mau berurusan dengan dunia ramai, tentu dunia ini akan menjadi benar-benar ramai. Mengapa Cui bertempur? Kami sama-sama memenuhi tugas untuk menjemput anak laki-laki yang berada di dalam kuil. Karena bertentangan oleh tugas yang sama, terpaksa kami hendak menentukan dalam pibu, adu kepandayan, yang adil. Omitohut. Betapa anehnya dunia ini hwasyo tua itu berkata. Dia adalah Xiao Lam Hwasyo. Seorang hwasyo tua yang kedudukannya tidak penting di Xiao Lim Pai. Akan tetapi dia adalah seorang yang sakti, karena selama puluhan tahun dia menjadi pelayan Kianti Hwasyang, supek dari ketua Xiao Lim Pai yang memiliki ilmu seperti dewa. Lama sekali Pim Cheng mengikuti jejak murid perempuan Xiao Lim Pai dan akhirnya sampai di tempat ini untuk mengambil putranya yang ditinggalkan. Anak itu adalah putra dari Bok Him, seorang murid Xiao Lim Pai. Tentu saja hanya Xiao Lim Pai yang berhak untuk mendidiknya. Harap Cui menghentikan pertempuran dan biarkan Pim Cheng sebagai hwasyo Xiao Lim Si untuk membawanya pulang ke Xiao Lim Si. Setelah berkata demikian, hwasyo itu dengan tenang melangkah menuju ke kuil. Tahan teriakan ini keluar dari empat buah mulut tokoh-tokoh yang tadi saling serang. Berbareng mereka memberi tanda dengan tangan kepada anak buah mereka. Dari tempat persembunyian mereka, 16 orang anak buah pulau neraka dan 20 orang rombongan Tian Leong Pang itu bergerak cepat sekali mendekati kuil. Hwasyo tua itu memandang penuh perhatian, agaknya siap untuk menolong anak di dalam kuil kalau orang-orang itu menggunakan kekerasan. Akan tetapi rombongan Tian Leong Pang itu sibuk melempar-lemparkan benda hitam di seputar kuil sedangkan anak buah pulau neraka melempar-lemparkan cairan merah di seputar kuil. Begitu benda cair yang mereka siramkan itu mengenai tanah, mengepulah asap kemerahan yang berbau harum bercampur amis. Sementara itu, anak laki-laki yang sejak tadi memandang dari dalam kuil, ketika menyaksikan betapa Hwasyo tua dapat menghentikan pertandingan dengan mudah, mengerti bahwa Hwasyo kurus kering itu sakti sekali, maka hatinya condong untuk ikut dengan Hwasyo itu yang dianggapnya paling melihai di antara orang-orang aneh yang berada di luar kuil. Lebih-lebih lagi ketika ia mendengar keterangan Hwasyo itu bahwa ibunya adalah anak murid Xiao Lim Pai, hal ini tak pernah diceritakan ibunya, dan bahwa Hwasyo itu adalah seorang tokoh Xiao Lim Pai, tentu saja ia memilih Hwasyo itu. Ketika melihat bahwa banyak orang melempar-lemparkan benda hitam dan cairan merah yang kini mengepulkan asap dan tanah yang tersiram, benda cairan itu mengeluarkan suara mendesis-desis seperti mendidih, ia cepat keluar dari dalam kuil dan muncul di depan. Berhenti Hwasyo tua itu cepat menggerakkan tangan kirinya, mendorong ke depan, ke arah anak yang muncul itu. Jarak antara dia dan anak itu masih jauh, akan tetapi angin dorongan tangannya membuat anak itu terjengkang dan jatuh terlentang kembali ke dalam kuil. Anak, jangan keluar, berbahaya sekali. Asap itu beracun teriak Xiao Lim Hwasyo dan bocah yang ternyata cairdik ini segera mengerti dan kembali ia bersembunyi di dalam kuil sambil mengintai dari tempatnya yang tadi. Xiao Lim Hwasyo mengeluh, omi tohut, alangkah kejinya. Ia kini dapat melihat jelas bahwa benda-benda hitam itu adalah senjata-senjata rahasia berbentuk bintang yang berduri runcing sekali dan kini benda-benda itu bertebaran di sekeliling kuil, menghalang jalan masuk dalam jarak lebar. Mengertilah ia bahwa benda-benda itu tentulah mengandung racun pula dan amat runcing sehingga akan menembus sepatu. Sedikit saja kulit terluka oleh benda-benda ini, tentu akan menimbulkan bahaya kematian. Ada pun benda cair yang dapat membakar tanah dan mengeluarkan asap kemerahan berbau harum amis itu pun merupakan racun yang berbahaya. Jalan menuju ke kuil itu terhalang oleh racun-racun yang lihai. Omi tohut, kalian ternyata mengandung niat yang tidak baik dan berkeras hendak menghalangi pincing mengambil putra keturunan murid Xiao Lim Pai itu. Hem, baiklah, kita sama melihat saja siapa yang akan dapat mengambil anak itu sekarang setelah berkata demikian. Hwasyo kurus ini duduk bersilah menghadap kuil, jelas bahwa biarpun sikapnya tenang namun ia sudah mengambil keputusan untuk merintangi siapa saja memasuki kuil. Sementara itu, malam telah tiba dan rombongan Tian Leong Pang memisahkan diri, berada di sebelah kiri, sedangkan rombongan Pulau Neraka berada di sebelah kanan. Agaknya mereka itu tidak ada yang berani turun tangan lebih dulu karena sama-sama maklum bahwa pihak lain tentu akan merintangi mereka mengambil anak yang berada di dalam kuil. Kalau saja tidak muncul bahwa Hwasyo Xiao Lim Pai yang lihai itu, tentu terjadi pertempuran di antara mereka, memperebutkan anak tadi. Akan tetapi kini mereka tahu bahwa siapapun yang turun tangan lebih dulu, tidak hanya akan menghadapi rombongan lawan, melainkan juga menghadapi Hwasyo yang mereka tahu tak boleh dipandang ringan. Maka mereka tak ada yang bergerak mendahului. Sambil membuat api unggun mereka berbisik-bisik mengatur dan mencari siasat. Api unggun mereka bergerak-gerak seperti tertiup angin, padahal tidak ada angin bertiup sedikit juga. Selagi kedua rombongan itu terbelalak kaget, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang keadaannya amat menyelamkan hati mereka. Laki-laki itu masih muda, berwajah tampan akan tetapi sebelah kakinya, yang kiri buntung. Laki-laki itu tahu-tahu telah berdiri di situ, bersandar pada tongkat bututnya dan yang amat mengherankan adalah rambutnya yang dibiarkan riap-riapan, akan tetapi rambut yang tebal panjang itu berwarna putih semua. Orang-orang kedua rombongan ini adalah orang-orang yang selama bertahun-tahun tidak pernah terjun ke dunia ramai, maka mereka tadi tidak mengenal Syao Lam Huwasyo dan tidak mengenal pula siapa gerangan pemuda berkaki buntung itu. Padahal pemuda ini jauh lebih terkenal daripada Huwasyo Syao Limpa itu, karena dia ini bukan lain adalah Sumahon atau pendekar siut persakti, atau juga terkenal dengan sebutan pendekar siluman oleh mereka yang pernah menjadi korban kesaktian dan ilmu sihirnya yang mengerikan. Para pembaca cerita pendekar siut persakti tentu telah tahu betapa di dalam hidupnya yang kurang lebih 25 tahun itu, pendekar ini mengalami banyak sekali tekanan batin dan yang terakhir sekali batinnya amat tertekan dan kesengsaraan serta kekecewaannya dalam hidup membuat rambutnya semua menjadi putih. Kini ia datang untuk memenuhi permintaan mendiang bokhim pada saat wanita itu akan melepaskan napas terakhir. Bokhim telah meminta kepadanya agar pendekar siut persakti atau pendekar siluman ini suka merawat dan mendidik puterannya yang ditinggalkan di kudil tua ini. Di dalam bagian terakhir cerita pendekar siut persakti telah diceritakan betapa Sumahon ini setelah melaksanakan pernikahan adik angkatnya, lulu yang menikah dengan Hoasan Gihyapuan Sikiat, lalu pergi meninggalkan dunia ramai untuk merantau dan berusaha melupakan segala pengalaman hidupnya yang penuh dari tabatin. Akan tetapi ia tidak melupakan pesan bokhim, maka ia lalu menuju ke tempat yang dikatakan oleh bokhim dalam pesan terakhirnya. Akan tetapi betapa heran hatinya ketika ia melihat dua rombongan orang berada di tempat itu dan lebih-lebih lagi herannya ketika ia mengenal Hoasyo tua kurus kering yang duduk bersilah di depan kuil. Ia mengenal Hoasyo ini ketika dahulu bersama adik angkatnya ia mengunjungi kuil Siauling Si, bertemu dengan Hoasyo Sakti Kianti Hoasyang dan pelayannya, yaitu Siaulang Hoasyo yang kini duduk bersilah di tempat itu. Sejenak pendekar berkoki buntung ini menyapukan pandang matanya ke arah kuil dan keningnya berkerut ketika ia melihat senjata-senjata rahasia dan kepulan-kepulan asap kemerahan yang dapat ia lihat di bawah sinar api unggun kedua rombongan. Ia lalu menghampiri Siaulang Hoasyo, menjura dan berkata, Maaf, kalau saya tidak salah mengenal, bukankah lociampu ini Siaulang Hoasyo dari Siauling Si? Hoasyo tua itu bersilah sambil semedi memejamkan kedua matanya, namun seluruh panca inderanya ia tujukan untuk menjaga kuil sehingga setiap gerakan ke arah kuil pasti akan diketahui olehnya. Maka dapat dibayangkan betapa kagetnya ketika tahu-tahu ada suara orang menegur di depannya, padahal dia sama sekali tidak mendengar gerakan orang datang, apalagi sampai mendekatinya. Hal ini saja dapat dibayangkan betapa hebat kemajuan yang didapat pendekar ini semenjak dia mengunjungi Siauling Si beberapa tahun yang lalu. Dan memang tidak mengherankan apabila gerakannya begitu halus dan ringan karena pendekar super sakti ini bergerak dengan ilmunya Soan Hang Lui Kun. Mula-mula Siaulang Hoasyo tidak mengenal Sumahan. Dahulu ketika pendekar itu mengunjungi Siauling Si, pemuda itu belum buntung kaki kirinya. Akan tetapi karena kunjungan pemuda itu amat mengesankan dan karena wajah dan rambut panjang itu hanya berubah warnanya, Siaulang Hoasyo segera merangkap kedua tangan di depan dada dan berkata penuh takjub. Omitohut. Terpujilah nama Buddha yang maha pengasih. Kiranya Si Chu berada di sini pula? Dan kaki kiri Si Chu? Ah, syukurlah, sungguh Pim Cheng ikut merasa bahagia melihat kaki kiri Si Chu sudah buntung. Ucapan Hoasyo itu cukup lantang dan karena keadaan di situ amat sunyi, maka semua orang kedua rombongan mendengar ucapan itu. Mereka saling pandang dan merasa heran, diam-diam mereka menganggap betapa ucapan Hoasyo tua itu kurang ajar dan tidak patut. Memang, bagi yang tidak mengerti tentu saja amat tidak pantas mendengar orang merasa bahagia melihat orang terbuntung kakinya. Sumahon, pendekar itu pun merasa heran, akan tetapi sama sekali tidak tersinggung, hanya merasa heran mengapa Hoasyo tua ini mengerti bahwa buntungnya kaki kirinya merupakan hal yang amat menguntungkan baginya. Maka ia pun segera menekuk lutut kaki tunggalnya dan duduk bersilah di depan Hoasyo itu sambil bertanya, Lociampuwa, bagaimana Lociampuwa tahu akan keadaan kaki saya? Hoasyo itu tersenyum dan memandang pendekar sakti itu. Lupakah si Chu akan pesan mendiang kianti Hoasyo? Ah ah! Lociampuwa yang sakti itu telah meninggal dunia. Sungguh saya merasa menyesal sekali. Omitohut! Mengapa, si Chu? Beliau telah bebas daripada kesengsaraan, mengapa disesalkan? Tentu si Chu masih ingat betapa dahulu beliau memberi nasihat kepada si Chu agar membuntungi kaki kiri si Chu, bukan? Nah, setelah si Chu pergi, Pim Cheng tidak dapat menahan keheranan hati dan mengajukan pertanyaan yang hanya dapat dijawab singkat oleh kianti Hoasyo bahwa kalau kaki kiri si Chu tidak dibuntungi, si Chu takkan dapat berusia panjang. Maka, Pim Cheng sekarang ikut merasa bahagia melihat betapa si Chu telah diselamatkan daripada ancaman bahaya maut. Sumahon mengangguk-angguk dan memuji. Betapa sakti mendiang kianti Hoasyang. Betapa tajam penglihatannya, sungguh saya merasa kagum sekali. Sekarang, bolahkah saya bertanya mengapa Lociampu berada di sini? Dan siapa pula kedua rombongan itu? Dan keadaan di sekeliling kuil itu? Apa yang telah terjadi, Lociampu? Hwasyo tua itu menghela nafas panjang. Ruat sekali, si Chu. Putera seorang murid Xiao Lim Pai berada di dalam kuil dan sudah menjadi tugas Pim Cheng untuk merawat dan mendidiknya. Akan tetapi ternyata rombongan-rombongan dari Tian Liong Pang dan Pulau Neraka datang pula dengan niat yang sama, yaitu mengambil anak itu sesuai dengan perintah ketua-ketua mereka. Entah mengapa mereka hendak pula mengambil anak itu. Mereka lalu mengurung kuil dengan racun dan kami semua mengambil keputusan untuk mencegah masing-masing mengambil anak itu. Susahnya, Pim Cheng tidak mau menggunakan kekerasan karena Pim Cheng tidak ingin menarik Xiao Lim Pai bermusuhan dengan Tian Liong Pang maupun Pulau Neraka, dengan singkat Xiao Lim Huwesio menuturkan peristiwa yang terjadi. Sumahon mendengarkan penuh keheranan. Kemudian ia berkata lirih agar tidak terdengar oleh orang-orang di kedua rombongan, Locian Pual, terus terang saja, kedatangan saya ini pun dengan maksud untuk mengambil anak itu, putera mendiang Gokto Anio. Huwesio itu terkejut, memandang tajam akan tetapi jantungnya berdebar aneh ketika pandang matanya bertemu dengan pandang mata pendekar itu. Ia bergidik. Pandang mata pendekar ini benar-benar hebat, bukan seperti mati manusia. Mengapa? Si Chu tanyanya lirih. Saya datang atas permintaan Gokto Anio sendiri dalam pesannya terakhir, Sumahon lalu menceritakan pesanan Gokhin kepadanya setelah wanita itu tidak berhasil meninggalkan pesan kepada kedua orang suhennya yaitu K.H.U. Chen Tiam dan Lim Sian. Xiao Lam Huwesio mengangguk-angguk dan mencela murid-murid Xiao Lim Pai itu. Mereka terlalu dipengaruhi perasaan, tidak ingat lagi akan peri kemanusiaan. Betapa bodohnya dan Pim Cheng memuji kemuliaan hati si Chu. Kalau begitu, baiklah, biar anak itu ikut bersama si Chu. Tidak, lociampuwa. Setelah lociampuwa berada di sini, sudah sepatutnya kalau putra Gokto Anio itu ikut bersama lociampuwa. Saya sendiri hidup sebatang kera, miskin papa tidak mempunyai rumah. Saya khawatir kalau-kalau anak itu hanya akan menderita dan terlantar bersama saya. Sebaiknya dia ikut dengan lociampuwa agar mendapat didikan yang baik dan kelak bisa menjadi seorang manusia yang berguna. Pula, Gokto Anio menyerahkan anak itu kepada saya hanya karena terpaksa dan di sana tidak ada orang lain lagi. Lociampuwa atau lebih tepat Xiao Lim Pai lebih berhak atas diri anak itu. Ho Siu tua itu mengangguk-angguk. Si Chu benar. Anak keturunan orang itu perlu sekali mendapat didikan yang benar agar tidak menjadi seorang sesat seperti darah keturunannya. Akan tetapi, bagaimana Pin Cheng dapat mengambil anak itu tanpa menanam permusuhan dengan mereka Ho Siu itu memandang ke arah dua rombongan. Ucapan terakhir Ho Siu tentang darah keturunan sesat itu menikam ulu hati Sumahon. Akan tetapi hanya sebentar karena perasaan tertusuk ini segera tenggelam dan lenyap dalam kekosongan hatinya. Dia pun seorang yang mempunyai darah keturunan sesat, bahkan nenek moyangnya, bangsawan yang bersesuma, terkenal sebagai orang-orang jahat. Dia kini menoleh ke arah dua rombongan, melihat betapa pemimpin kedua rombongan itu, yang terdiri dari dua orang duduk bercakap-cakap di dekat api unggun masing-masing, sedangkan anak buah mereka membuat api unggun sendiri dalam jarak yang agak jauh, siap menanti perintah mereka. Harap lociampu jangan khawatir. Saya mempunyai akal untuk mengundurkan mereka. Si Chu, ingat. Tin Cheng tidak menghendaki kekerasan, apalagi pertumpahan darah. Kehidupan putra Bokhin tidak boleh dimulai dengan pertumpahan darah dan pembunuhan. Sumahon tersenyum, mengangguk. Saya mengerti, lociampu. Harap lociampu menyerahkan hal ini kepada saya, ia lalu bangkit berdiri dan berjalan terpincang-pincang meninggalkan hwasyu itu yang memandang bengong melihat pemuda itu lenyap di telan kegelapan malam. Dua orang Tian Liong Pang duduk di depan api unggun, membicarakan pemuda berkaki tunggal yang pergi terpincang-pincang dan lenyap dalam gelap. Si Muka Tengkorak berkata lirih. Sebaiknya dia pergi. Aku sudah khawatir kalau-kalau dia membantu si hwasyu. Hem, bocah berkaki buntung seperti itu bisa apakah? Andai kata membantu si hwasyu-siau limpai, seorang di antara anak buah kita tentu bisa membinasakannya kata si Matusipit. Ahaha, sute. Jangan memandang rendah dia. Tidakkah kau melihat sinar matanya tadi? Hih, seperti Matusetan. Dan rambutnya yang putih semua itu. Dia seperti siluman saja. Ngeri aku melihatnya. Ah, Suheng. Andai kata dia siluman sekalipun, aku tidak takut kepadanya. Kalau dia berani muncul, ku tebas batang lehernya dengan pedang ini si Matusipit mengeluarkan sebatang pedang yang tadi tidak dipergunakannya ketika menghadapi dua orang pulau neraka. Dia tentu bukan orang siau limpai dan menurut pesan Pangcu, hanya orang-orang partai besar saja yang harus kita indahkan dan jaga jangan sampai kita bentrok dengan mereka. Atau ku buntungi lagi kaki tunggalnya, hendak ku lihat dia bisa berbuat apa? Tiba-tiba terdengar suara lirih di depan mereka, hahaha, aku memang siluman. Pendekar siluman. Kalian mau bisa berbuat apa terhadap seorang siluman? Bocah itu putra murid siau limpai, harus ikut dengan hosio siau limsi. Kalau kalian masih banyak ribut, kutelan kalian hidup-hidup. Dua orang itu terbelalak kaget. Suara itu datang dari dalam api unggun. Mereka menatap api unggun dan tampak oleh mereka betapa asap api unggun menebal, bergulung ke atas dan, asap tebal itu membentuk tubuh seorang raksasa. Makin lama makin jelaslah bentuk itu dan muncullah seorang raksasa yang besarnya 3-4 kali ukuran manusia biasa, raksasa yang wajahnya persis pemuda berkaki buntung tadi, kakinya buntung, tongkat butut di tangannya, rambutnya riap riapan putih dan kini raksasa itu mengulur tangan kanan hendak menangkap mereka. Huuhuh! Si, siluman si Matusipi terlomcat kaget, lupakan ancamannya, bahkan pedangnya terlepas dari tangan yang menggigil. Siluman, siluman raksasa si muka tengkorak juga melompat bangun. Mukanya sendiri seperti tengkorak, seperti siluman yang tentu akan menimbulkan rasa ngeri di hati orang yang melihatnya, akan tetapi kini dia berdiri terbelalak, kedua kakinya menjigil. Kemudian kedua orang jagoan ini lari terbirit-birit diturut oleh anak buahnya yang juga melihat siluman raksasa itu. Keributan ini terdengar oleh rombongan pulau neraka. Mereka menjadi terheran-heran melihat rombongan lawan itu lari pontang-panting sambil berteriak-teriak ada siluman. Karena mereka tidak melihat sesuatu, mereka dianggiam mencertawakan rombongan Tian Liong Pang yang mereka anggap pengecut dan penakut, seperti sekumpulan anak-anak kecil yang ketakutan dan melihat yang bukan-bukan di dalam tempa sunyi itu. Hei hei, sungguh lucu. Mereka itu mengaku sebagai orang-orang Tian Liong Pang dan kabarnya Tian Liong Pang mempunyai banyak orang pandai. Sekarang, di tempat sunyi ini mereka ketakutan dan lari karena melihat siluman. Wanita bermuka jambon tertawa. Huh, siluman? Kita dari pulau neraka sudah lama dianggap manusia-manusia siluman. Dan maka tentu saja kita tidak takut siluman. Lebih baik lagi kalau mereka melarikan diri sehingga pekerjaan kita menjadi ringan. Besok pagi kita harus dapat membawa lari anak itu dari sini, kata laki-laki muka ungu sambil menaruh lagi ranting kayu kering untuk membesarkan api unggun. Tapi, bagaimana dengan Ho Sio tua itu? Dia tentu akan merintangi kita dan tentu kita akan mendapat teguran kalau kita terpaksa harus membunuhnya. Kalau tidak dibunuh, bagaimana kita bisa mengambil bocah itu semuanya membantah. Apa sukarnya? Kita boleh menggunakan akal. Dia hanya seorang diri, dan kita berjumlah banyak. Kita atur begini, dia kini bicara bisik-bisik. Biarlah besok ku tantang dia. Dia toh tidak akan dapat memasuki kuil. Ku tantang dia bertanding, dan selagi aku melawan dia, engkau bersama anak buah kita menyerbu ke kuil, membawa lari bocah itu. Akan tetapi dia lihai sekali, Su Heng. Bagaimana kalau Su Heng kalah? Kalau dia terlalu lihai, engkau membantuku dan biar anak buah kita yang menyerbu ke dalam kuil. Kita keroyok dia dan setelah bocah itu dapat dirampas, kita tinggalkan dia. Apa sukarnya? Akan tetapi, senjata-senjata rahasia kaum Tian Liong Pang itu berbahaya sekali. Hem, mereka telah lari cerai-berai. Kita berjumlah banyak. Seluruh anak buah kita membersihkan senjata-senjata rahasia yang tersebar di depan kuil. Besok setelah matahari terbit, kita bergerak serintah dan pasti berhasil. Airh, Su Heng lupa akan bocah buntung tadi. Bagaimana kalau dia muncul? Biarkan dia muncul. Kita takut apa? Sikapnya saja menyeramkan, akan tetapi bocah itu bukan setan, hanya manusia biasa, manusia yang cacat pula. Dengan kakinya yang hanya sebuah, dia bisa apa? Apakah Heng kau takut, Semoy? Aku takut. Hai hai hai. Lucu sekali, Su Heng. Sejak kapan aku takut kepada bocah buntung seperti dia itu? Wanita muka jambon itu bangkit berdiri, mendekati api unggun dan membesarkan api unggun sambil berkata lagi, untuk membuktikan bahwa aku tidak takut, kalau benar dia berani muncul, akan ku penggal lehernya dan ku bawa pulang kepalanya untuk hiasan dinding di kamarku. Tiba-tiba ia berhenti bicara, matanya terbelalak, tangannya masih memegang ranting membesarkan api, mulutnya terbuka lebar. Juga Su Hengnya sudah meloncat berdiri dan memandang dengan matlah, terbelalak. Ternyata di atas api unggun telah berdiri pemuda buntung yang mereka bicarakan tadi, akan tetapi pemuda buntung itu tubuhnya tinggi besar seperti raksasa. Selagi kedua orang pulau neraka ini tertegun, terdengar raksasa itu berkata, suaranya besar dan parau. Engkau akan menebas kepalaku dan hendak membawa kepalaku sebagai oleh-oleh untuk hiasan dinding kamar. Nah, ini ku berikan kepalaku kepadamu raksasa itu menjambak rambutnya sendiri, membetot dan, kepala raksasa itu copot dan kini tergantung di tangan kanannya yang diulur untuk menyerahkan kepala itu kepada wanita bermuka jambon. Cel, celaka, i, iblis wanita itu melompat ke belakang, menahan air kencingnya yang hampir keluar saking takutnya. Su Hengnya sudah mendahuluinya lari terbirik-birik. Keduanya kini lari pontang-panting dan anak buah mereka juga lari sambil berteriak-teriak karena mereka dikejar seorang raksasa yang memegangi kepalanya yang copot. Siaw Lam Huwasyo hanya melihat betapa kedua rombongan itu secara aneh melarikan diri, padahal dia hanya melihat semahon menghampiri mereka dan bicara lirih, Huwasyo tua ini sudah memiliki banyak pengalaman, dan juga dia memiliki ilmu kepandaian tinggi sekali. Akan tetapi apa yang disaksikannya itu benar-benar membuat ia tidak mengerti, kagum dan menarik napas panjang lalu berbisik, Om Itohut. Dia itu manusia ataukah siluman? Akan tetapi diam-diam ia merasa bersyukur bahwa kedua rombongan itu telah pergi sehingga besok akan memudahkan baginya membawa pergi Putra Bokhim. Dia tidak berani memasuki kuil malam itu karena masih ada bahaya racun mengancam. Besok setelah matahari bersinar, baru ia akan mencari akal untuk memasuki kuil dan menghindarkan diri daripada bahaya racun yang mengancam. Dia tidak melihat semahon muncul lagi, maka diang diam ia bersyukur dan berterima kasih lalu melanjutkan semedinya sambil memasang perhatian kalau-kalau ada musuh yang berniat buruk memasuki kuil malam itu. Akan tetapi malam itu tidak ada terjadi sesuatu. Pada keesokan harinya, ketika Ambon pagi telah mulai terusir pergi oleh sinar matahari yang kemerahan dan cuaca sudah mulai terang, Sio Lam Huesio membuka matanya dan bangkit berdiri. Akan tetapi, suara di sebelah belakang membuat ia menengok dan alangkah kecewa dan cemas hati Huesio ini ketika melihat bahwa kedua rombongan dari Tian Liong Pang dan Pulau Neraka itu ternyata masih berada di situ, biarpun kini dalam jarak yang agak jauh dan ternyata kedua rombongan itu kini menjadi satu. Agaknya, keduanya telah bicara tentang siluman dan bersepakat untuk menghadapi rintangan menakutkan itu bersama. Kini, setelah malam terganti pagi dan melihat Huesio tua telah bangkit berdiri, mereka pun berindap-indap mulai mendekati kuil. Melihat ini, Sio Lam Huesio berkata, apakah kalian masih belum mau pergi dan membiarkan Pim Cheng mengambil putera murid Sio Lim Pai? Si muka tengkorak, tokoh Tian Liong Pang itu berseru, tidak bisa. Kami tidak boleh membiarkan engkau mengambil anak itu. Laki-laki bermuka ungu juga berkata, Loh Suhu, biarpun engkau dibantu siluman, kami tidak takut. Kami bersama akan menghadapi siluman itu, baru kemudian kita bicara tentang anak yang kita perebutkan. Hem, Pim Cheng sebetulnya tidak ingin bermusuhan dengan siapapun juga. Akan tetapi hendaknya kalian ingat bahwa sekali ini, Sio Lim Pai bertindak untuk urusannya sendiri karena anak itu adalah anak dari murid Sio Lim Pai, berarti masih keluarga Sio Lim Pai. Maka apabila Pim Cheng mengambil anak itu dan Cui menghalangi, berarti bahwa Cui yang mencari permusuhan dengan Sio Lim Pai, bukan Pim Cheng yang sengaja menimbulkan pertentangan. Hahaha, Sio Lim Hwasio. Setelah matahari bersinar dan tidak ada pendekar siluman yang main sulap lagi, kini bicaramu lunak sekali. Siapa bicara tentang permusuhan antara partai? Sekarang adalah urusan pribadi di antara kita. Sio Lim Hwasio, aku menantangmu bertanding, apakah engkau berani? Om Itohut. Selamanya Pim Cheng tidak pernah minta bantuan orang lain. Kalau semalam kalian lari pontang-panting karena sumasicu, hal itu adalah kehendak pendekar itu sendiri. Dan selamanya Pim Cheng tidak pernah mengadakan tibu dengan siapa juga. Sekarang Pim Cheng tidak ingin berurusan dengan kalian, baik atas nama partai maupun perorangan. Pim Cheng hendak mengambil anak itu. Eh, Hwasio penakut. Aku menantangmu, apakah kau tidak berani? Apakah keberanianmu hanya mengandalkan pendekar siluman? Di mana dia sekarang? Seekor siluman akan lari kalau melihat sinar matahari. Apakah semalam itu bukan siluman ciptaan ilmu hitamu sendiri? Wanita Muka Jambon mengejek. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam kuil. Siapa mencari pendekar siluman? Aku berada di sini. Tiba-tiba pintu kuil terbuka dan muncullah Sumahon, terpincang-pincang sambil memondong seorang anak laki-laki yang memandang kepadanya dengan wajah berseri. Sumahon terpincang-pincang sampai depan kuil, ditonton oleh semua orang yang memandang terbelalak karena senjata-senjata rahasia itu masih bertebaran di situ dan asap kemerahan masih mengepul tipis. Tiba-tiba Sumahon menggerakkan kaki tunggalnya dan bagi para anak buah kedua rombongan, tubuh pendekar kaki buntung itu lenyap. Akan tetapi dua orang tokoh Pulau Neraka dan dua orang tokoh Tian Liong Pang, juga Xiao Lam Huwesio, melihat betapa pemuda buntung itu mencelat ke atas tinggi sekali, berjungkir balik lima kali di udara melewati asap kemerahan dan meluncur turun di dekat mereka tanpa mengeluarkan suara sedikitpun. Hebat! Menyenangkan sekali anak laki-laki dalam ponongan Sumahon yang diajak mencelat tinggi lalu berjungkir balik lima kali itu tidak menjadi cemas, bahkan bertepuk-tepuk tangan dan bersorak kegirangan. Ia masih bersorak ketika Sumahon menurunkannya ke atas tanah. Siapa mencari aku? Aku pendekar si Luman berada di sini. Dengarkanlah wahai kalian orang-orang Tian Liong Pang dan orang-orang Pulau Neraka. Aku sama sekali bukan pembantu Xiao Lam Huwesio dari Xiao Lim Pai. Aku bertindak atas kehendakku sendiri dan semua yang kulakukan adalah menjadi tanggung jawabku sendiri. Aku mengambil anak ini dan ku serahkan kepada Xiao Lim Pai karena aku menganggap anak ini sudah seharusnya ikut dengan Xiao Lim Pai. Kalau ada di antara kalian yang tidak menerima, jangan menyalahkan Xiao Lam Huwesio, akan tetapi akulah yang bertanggung jawab Sumahon lalu mendorong tubuh anak itu yang mencelat ke arah Xiao Lam Huwesio. Huwesio tua itu menerimanya dan memondongnya. Tidak. Aku lebih suka ikut denganmu, Paman Buntung Bocah itu berkata. Hem, dengarlah, anak baik. Ibumu adalah murid Xiao Lim Pai, maka sudah menjadi kewajibanmu untuk belajar di Xiao Lim Pai, agar kelak menjadi seorang manusia yang berguna. Jangan membantah lagi di dalam suara Sumahon terkandung Wibawa yang membuat anak itu tidak berani lagi membantahnya. Loh Chiam Pual, harap membawa pergi anak itu dan Loh Chiam Pui sudah tidak ada urusan lagi dengan mereka ini. Sayalah yang bertanggung jawab dalam urusan ini. Om Itohut. Semoga Seng Buddha memberi bimbingan kepadamu, Sumasicu, Xiao Lam Huwesio lalu pergi dari situ sambil memondong anak itu, diikuti pandang mata semua orang, namun tidak ada yang berani bergerak menghalanginya pergi. Tiba-tiba dua orang Tian Leong Pang membentak marah dan kedua tangan mereka bergerak. Melihat ini, dua orang Pulau Neraka juga menggerakkan tangan dan berhamburan senjata-senjata rahasia berupa peluru-peluru bintang dan golok-golok terbang. Akan tetapi tiba-tiba tubuh Sumahon lenyap dari depan mati mereka. Ketika senjata-senjata itu sudah lewat dan golok-golok terbang sudah kembali ke tangan pemiliknya, mendadak tubuh pendekar itu melayang turun dari atas, kemudian hinggap di tempatnya semula berdiri. Kiranya tubuh pendekar butung itu tadi mencelat ke udara dan kini sudah kembali di tempatnya, berdiri tersenyum pahit sambil bersandar pada tongkat bututnya. Serbu bentak dua orang pimpinan rombongan Pulau Neraka. Tangkap pimpinan Tian Leong Pang juga memberi aba-aba kepada anak buahnya. Kini puluhan macam senjata bagaikan hujan menyerbu tubuh Sumahon. Pendekar ini menggerakkan kakinya, tubuhnya mencelat ke sana sini, tongkatnya berkelebatan dan terdengarlah bunyi nyaring berkali-kali susul menyusul dan tampak senjata-senjata itu berterbangan dalam keadaan patah-patah. Empat orang pimpinan kedua rombongan itu marah sekali, mereka maju sering tak mengirim pukulan dengan pengerahan tenaga sinkang mereka. Kini Sumahon mendorongkan kedua tangan ke depan, mengempit tongkatnya dan empat orang itu terdorong mundur, terhuyung-huyung akhirnya terbanting keras. Mereka merayap bangun dan wajah mereka berubah, gentar dan heran. Siapakah engkau, hai pemuda yang luar biasa si muka tengkorak dari Tian Leon Pang bertanya. Namaku Sumahon jawab pendekar sakti itu sambil tersenyum duka, sama sekali tidak merasa bangga akan namanya. Engkau datang dari partai manakah dan siapa julukanmu? Kami perlu tahu untuk kami laporkan kepada ketua kami tanya tokoh pulau neraka yang bermuka ungu. Sumahon memandang orang ini, kemudian memandang orang-orang dari pulau neraka yang mukanya berwarna-warni itu. Dia tersenyum. Orang-orang ini adalah orang-orang aneh sekali, tentu mempunyai ketua yang luar biasa pula. Tidak baik menanam bibit permusuhan dengan mereka, maka ia sengaja berkelakar. Kalian sudah tahu bahwa julukanku adalah pendekar seluman. Adapun partai ku? Tidak ada partai, tempatku adalah pulau es. Di luar sangkaan Sumahon, mendengar ini, rombongan muka berwarna itu langsung mengeluarkan seruan kaget sekali dan serentak dua orang pimpinan itu menjatuhkan diri berlutut di depan Sumahon, diturut oleh semua anak buahnya. Mohon diampunkan kelancangan hamba sekalian yang tidak mengenal sehingga telah berani bersikap kurang ajar terhadap cucu, majikan pulau, dari pulau es. Tentu saja Sumahon terkejut sekali, akan tetapi hatinya girang karena hal itu berarti bahwa sikap bermusuh mereka telah habis. Sudahlah, harap kalian jangan bersikap sungkan. Di antara kita tidak ada permusuhan apa-apa, dan ku harap saja di masa depan kita tidak akan saling bentruk. Harap sampaikan salamku kepada ketua Tianlong Pang dan juga ketua pulau neraka. Selamat berpisah. Setelah berkata demikian, Sumahon sengaja mengerahkan kepandainya sehingga dalam sekejap mati saja tubuhnya berkelebat dan lenyap dari depan mereka semua. Para anak buah dua rombongan itu bengong terheran-heran dan penuh kekaguman, apalagi kalau mereka teringat akan peristiwa malam tadi dan nama besar pendekar siluman mulai saat itu makin terkenal, bahkan semenjak hari itu, Sumahon lebih dikenal sebagai pendekar siluman daripada pendekar super sakti.